Sisa tiga, 9 ribuan aja mas Sisi Cukup 9 ribuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pada kesempatan hari ini, doa sekawan sudah lagi berada di pasar Burung Bramuka Dan kita adanya di parkiran motor bagian belakang Saya doakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat Diberakan riskinya, dilancarkan riskinya, dan dilancarkan segala urusannya Karena hari ini doa sekawan mau coba survei arah Burung Yang dimana kios ini sudah lama nggak kita survei teman-teman ya Kita lakukan coba jalan Nambahnya kadang pasar lagi cukup lumayan ramai Nah ini nambahkan kios yang mau kita survei teman-teman Halo bos Halo bos, siap Ini dengan kios Alhamdulillah bos ya Betul sekali om Untuk hari ini ada stok burang apa aja nih? Hari ini kita nantara akan bongkaran burung-burung unik ya Burung-burung unik? Burung-burung unik Kalau kacer murah udah biasa Ini hari ini kita akan bongkaran burung-burung unik Terus stok masih ambiar banget Masih ambiar? Ambiar banget Untuk kirim-kirim bos, melayani kirim dimana aja nih? Alhamdulillah kalau pengiriman kita paling jauh Lombok Bali, itu udah sering Terus... Kalau Jakarta kita bisa COD Terus jangan lupa juga bos Apa ini bos? Subscribe terus channel kios burung Alhamdulillah promo Promo ya? Iya Untuk tuker tambah kira-kira gimana nih bos? Bisa Bisa tuker tambah selalunya tiap harinya itu Kios Alhamdulillah itu melayani tuker tambah Jadi bisa tuker tambah ya? Terus jangan lupa bos Apa ini bos? Subscribe terus kios burung Alhamdulillah Karena sebentar lagi udah 10 ribu bos Udah 8.500 bos Jadi mau giveaway ini ya? Giveaway 10 kacer Dan jangan lupa subscribe terus Duo apa? Duo sekaman ya? Karena yang youtubernya itu sangat baik Terus notrofarm dan baik hati Itu dengan Mas Haji Keren banget orang ya? Langsung kita pantau ya Siap! Kita langsung ke yang pertama nih mas Ini ada penempatan terucuk yang dari mana nih mas? Ini curucuk Jawa Timur om Curucuk Kebo Jawa Timur Terucuk Kebo Tuk lagi banyak ya? Banyak banget om Nah untuk harga kayak gini yang dikasih berapa nih mas? Ini biasanya yang curucuk Kebo kayak gini Yang bodi bik kayak gini biasanya 60 atau 50 ribu om Karena kita lagi promo Ini saya kasih murah meriah lah Cukup 25 ribu 25 ribu Gede-gede banget Tom Ini burung sebenarnya udah ngeprotes yang burung mas? Udah pur total tuh Purnya udah apa-apa habis tuh Oke Tapi tetap pisang saya kasih Harus ada pisang ya? Iya Ini sebenarnya ada pleci apa nih mas? Pleci bustomi om Bustomi Iya Untuk harga kayak gini berapa nih? Yang kayak gini biasa 35 ribu Saya kasih 28 ribu aja Cukup 28 ribu Iya Tom masih banyak juga ya? Masih banyak depan belakang full Nah ini sebenarnya ada jalak tebu mas ya? Iya Ini untuk jalak tebu mas Berapa nih harganya? Ini biasanya kan 60 atau 50 ribu om Oke Saya kasih harga tipis aja lah mas ya Harga tipis? Iya Berapa nih mas? 47 ribu aja 47 ribu Iya Ini udah pada ngepur ya? Pur total Oh yang tuku Ini dipegang berapa nih mas? Kerak basi om Ini mau kejual atau gimana nih? Kejual om Berapa nih? 30 ribu aja Oh cukup 30 ribu Betul om Ini yang alis putih atau alis hitam nih? Alis putih om Alis putih? Iya Mantap pokoknya Siap Buat dua Sekarang kita ke stok burung yang cukup lumayan langka ini mas ya? Jarang om Jarang terjadi ini Ini termasuk burung musiman? Iya Ini adalah sikatan mas ya? Sikatan mas Pur total rawatan jinak Nah untuk harga kayak gini berapa nih mas? 200 ribu 200 ribu Kalau yang bahan kita jual 140 ribu Yang bahan 140 ribu? Betul Ini sama sebelahnya burung yang cukup lumayan langka mas ya? Iya Ini adalah sikatan kerongkongan putih bener ya? Iya Untuk harga mas kayak gini berapa nih? Yang bahan itu kena serah eh 220 kalau yang udah bunyi 2 setengah Yang udah bunyi 2 setengah bahan 220 Iya Ini sangat mulus kondisnya Iya Ini jadi di track Udah Coget tuh yang belakang om Yang belakangnya coget dah Tuh teler om Udah mulai nyuling nyuling ya? Teler yang belakang om Tapi ini antara dua ini kan sama mas? Sama om Sama aja Yang dua setengah ya? Iya Teler ditempel teler om Cuman burung ini belum terlalu populer makanya belum ada yang tahu cara bunyinya om Nah ini penampakan yang dari tadi waktu ditempel udah mulai bunyi-bunyi teman-teman Udah joget-joget Ini ada kolibri bulung mas ya? Iya om Ini dua-duanya jantan Nah kayak gini harga berapa nih om? Yang gacor-gacor kayak gini yang jinak kayak gini cuma kena 270 om 270 om? Ini udah jinak udah gacor? Jinak gacor om Ini mau yang dipegang penampakan burung apa nih bos? Biasa bos Apa ini? Burung melankolis bos Melankolis? Iya betul sekali Ini bisa mau kejualan atau gimana nih mas? Dituku Oh dituku? Iya Dijual lah ya? Iya dijual Ini yang nonton orang Amerika mas? Tegal Oh tegal Ini mau yang diambil penampakan burung apa nih mas? Ini kinoi sama RPM Kinoi sama rambatan paru merah ya? Betul sekali nih om Ini jantan atau betul nih mas? Jantan om Gacor banget ya om Dengerin om Gacor banget Iya Isian udah mewah Ekor lagi mendokor Ini kejualan atau kayak gini mas? Ini dua kena 470 Dua ekor kena 470? Iya Sama ini RPM ya? Dua biji om Ini untuk RPM kan dia burung sebenarnya pemakan yang gak jauh dari ulet mas ya? Betul sekali om Tapi dia udah mulai ngepur alus atau bulu mas? Hitungannya udah purtotal cuma kalo di kios namanya di kios itu wajib kena ulet om Wajib ulet ya? Wajib karena buat mencengin badan karena jarang dijemur sih di kios Oke Ini mau kejual juga? Ini dua-duanya 470 om 470 RPM dan Cicak Kinoi Cicak Kinoi Ini Cicak Kinoi nya udah lagi dokor atau belum mas? Ini dokor om Udah mulai nunggu Udah mulai nunggu Dan RPM nya Pokoknya mantul mas ya? Mantul banget om Ini yang beli ya? Dari mana nih bang? Dari Jakarta Timur Dari Jakarta Timur Ini mudah-mudahan tambah kasar lagi bang ya? Berikut kita ke stok burung apa lagi nih mas? Ini Cicak Om Masih anak kan tuh? Iya ini anak kan om Anak kan cuma udah mulai matok-matok sendiri tau Nah untuk harga berapa nih? Ini Rp85.000 Rp85.000 Iya Ini kira-kira udah pilihan jantan atau belum kelihatan? Pilihan jantan semua Oh pilihan jantan Ini di atas ada penampakan pent kembang mas ya? Pentet kembang dan Opior paru tebal om Yang pent kembang jantan berapa? Opior paru tebal berapa? Opior paru tebal udah punya 120 Pentet kembang kena Rp75.000 Ini penerjemahnya udah purtotal atau belum? Purtotal om Udah purtotal? Betul sekali Kalau kita ke bagian dalam ini Adapkan stok burung kebudang apa nih mas? Kebudang Jawa mas Haji Tapi masih cukup mudah ini ya? Betul sekali mas Haji Nah untuk harga gaji mas berapa? Rp200.000 nego mas Haji Oh Rp200.000 masih nego? Betul sekali Ini selain pisang udah mulai ngepur atau belum mas? Udah mulai semipur Tembaliknya udah coklat-coklat kayak Oh tembalik udah coklat-coklat? Iya betul Air coklat-coklat gitu ya? Iya betul sekali Sekarang kita ke stok burung apa lagi nih mas? Ini mureh palangkau Mureh palangka? Iya cuman yang minusan ya mas Haji ya? Boleh kita lihat mas penampakannya? Boleh Minusnya cuman di kaki sama kurus dikit Di kaki sama kurus dikit? Ini denggulnya luka Oh denggul bagian belakangnya luka Ini ekor kewer mas Haji ya? Ekor kewer Ini yang biasa harga 7,5 Ini berapa? Saya kasih Rp225.000 aja mas Haji Rp225.000? Iya Coba lihat badannya mas kagi mas Badannya agak kurus dikit mas Haji Cuman masih merah Jadi karena kurus Dia jualnya kurus juga gitu ya? Iya mas Haji Terus dia masih Masih nyengkrem ya mas Haji Nengkrem normal ya? Mungkin ini solusinya gimana mas? Solusinya paling dikrodong full Terus taruh tempat tinggi Kasih ulet kandang mas Haji Pakai ulet kandang ya? Full Jadi biar dia gemuk dulu mas ya? Betul mas Haji Ekor kewer mas Haji Cukup Rp225.000 Ini sebelahnya untuk yang murai apa lagi nih mas? Ini murai palangka ekor kewer mas Haji Ini untuk yang normal? Iya normal Nah yang seperti ini mas harga berapa nih? Ini kena Rp680.000 Rp680.000? Iya Ini bodohnya kelihatan cukup besar ya? Super mas Haji Nah untuk stok mas yang murai palangka harinya kira-kira ada berapa ekor? Masih ada sekitar 10 ekor mas Haji Jadi masih aman ya? Masih aman Ini sebelahnya ada penampakan murai apa lagi nih mas? Palangka ekor sedang mas Haji Palangka jantan ekor sedang? Iya Yang ekor sedang berapa nih? 500 ribu 500 ribu? Betul sekali Atau 500 ribu mas ya? Betul mas Haji Ini udah ngepur atau semipur? Udah semipur mas Haji Udah kondisi ya? Iya Nah untuk yang ini mas Ini penampakan murai betina ya? Iya betina siapan? Oh betina siapan? Medan mas Haji Medan ya? Atau hasil ternakan mas ya? Betul sekali mas Haji Nah untuk harga mas berapa nih? Itu kena Rp1.400.000 Rp1.400.000 Betul mas Haji Udah siapan ini ya? Tinggal cus Tentunya udah pur totalnya kayak gini ya? Betul mas Haji Ini masih untuk situasi pengunjung di kias burung Alhamdulillah temen-temen ya? Lagi ada yang pada mantau nampaknya Ini dipegang penampakan bura apa nih mas? Ini kacer bodi bikong Kacer bodi bikong? Kacer rasa kebong Ini maksudnya kejual atau gimana kayak gini mas? Kacer rasa kebong kejual om Kejual berapa nih mas? Rp250.000 Rp250.000? Iya Sekarang kita ke began bawah mas Ini yang perahan muri apa nih mas? Ini MH ekor kewer mas Haji MH ekor kewer Dan betina terahan belorok Oh ini yang betina terahan belorok? Iya Tapi udah siapan? Siapan jadi abangnya ini adenya ini belorok semua Nah ini yang warnanya biasa ini doang Jadi mungkin bisa jadi nanti anakannya bisa pas-pasan ya? Iya pasti insya Allah bisa belorok Terus ekornya juga lumayan kewer mas Haji Nah untuk harga kayak gini berapa mas? Ini agak fantastik mas Haji Ini lumayan panjang ekornya Panjang mas Haji Berapa nih mas terganya? Ini kena Rp3.500.000 Rp3.500.000? Iya Karena ini saudaranya borok semuanya Hanya ini aja yang enggak Terus kedua ekor panjang Ekornya panjang ya? Karena ini jarang sekali ada ya? Betul mas Haji Untuk yang ini mas yang sebelahnya nih Ini ekor kewer mas Haji Berarti mudah hutan Betul Ekornya panjang ya Harganya berapa nih mas? Ini Rp1.600.000 mas Haji Pura halus Rp1.600.000? Boleh mas kita kat penampakannya? Boleh mas Haji Itu mas body apa sih mas? Ini kalau kata saya sih ada medium Ada yang standar Kalau ini yang body bignya mas Haji Ini yang body big? Iya Ini kurang lebih ekor berapa mas? Ada Rp17 ya? Lebih kayaknya mas Haji Lebih Ini yang kayak gini harga berapa nih? Ini Rp16.000 mas Haji Rp1.600.000? Iya Ini burung udah ngepur atau semi pur mas? Semi pur Semi pur Iya Tapi udah kondisi? Kondisi semua mas Haji Nah yang seperti ini mas ada berapa ekor? Sekitar 18 18 ekor? Iya kemarin baru bongkaran sih mas Haji Jadi masih aman ya? Masih aman Tapi ini burung gempung kemas kira-kira mas? Uh full sekali mas Haji Kita cek bareng kemana mas Haji Oke Dari kaki Ya Kaki normal ya Tuh Oke Badannya nih Kayak siapa ini mas? Sism Terus burung mentalnya enak banget mas Haji Keliatannya faktor ya? Iya Loh Mantap pokoknya mas Haji Siap mas Haji Ini masih sama ya? Sama mas Haji Harga sama? Harga sama Untuk yang di atas ini mas Ini penampakan burung apa sih mas? Ini jenggot mas Haji Jenggot jawa ya? Iya Masih bahan itu udah jadi nih Ini udah rajin Udah rajin Harganya berapa? 450 450 Ini burung kan pemakan pisang mas ya? Udah mulai ngipur atau belum? Udah mulai belajar ngipur teman Kalau bisa sih Kalau kesaran saya sih pisang aja Jangan dipurin ya? Betul mas Haji Karena mengaruh buat suara ya? Iya betul Untuk yang di atas ini mas Ini untuk penampakan? Kapas tembak mas Haji Atau jenggot tembak ya? Iya Ini masih bahan itu udah jadi nih? Itu udah rajin mas Haji Udah rajin Harganya berapa? 450 Betul mas Haji Nah untuk stok mas hari ini ada berapa ekor? Ada 5 ekor Masih aman ya? Aman Ini sebelahnya untuk penampakan? Ini samyong tropis mas Haji Trotol tipis Trotol tipis gitu ya? Udah kelihatan bintik-bintiknya Kayak gini berapa nih harganya? Ini kena 800 negolus Udah ngipur atau belum? Udah ngipur total Udah ngipur total Ini udah kondisi aman ya? Betul mas Haji Kalau kita ke bagian luar ini masih samyong juga mas ya? Iya mas Haji Cuman yang sudah dipastikan nopeng atau jantan ya? Iya Dan udah bunyi Nah nyug yang kayak gini mas udah bunyi harga berapa nih? Ini kena 1-2 1-2-2 Udah jaminan bunyi? Udah jaminan bunyi mas Haji Jadi dapur total? Iya Berikut mas ini ada burung apa sih yang turun ini sih? Ini pentet mas Haji Burung pentet? Iya Ini pentet pala hitam gacoran Pentet pala hitam gacoran? Iya Udah jadi ya tadinya? Gacoran cuman ini gak tau nih lagi gak bunyi nih Biasanya tor gacoran mas Haji Lagi ngambak mungkin lah ya? Iya Mungkinan lagi ngambak Nah untuk harga mas lagi ini berapa nih? Ini karena yang full pala hitam Gacor Ini ada videonya saya Ini kena 850 mas Haji 850? Iya Udah jaminan gacor gitu ya? Gacor Ini ya Ini palanya full hitam ya mas Haji ya? Full melakon ya? Oke Nah untuk yang ini mas sebelahnya lagi ini masih penet juga? Iya Tapi ini yang jawa barat tuh ya mas Haji? Oh jawa barat Gacor juga Rajin lah Rajin bunyi? Iya Nah untuk yang kayak gini harga berapa? 2,5 250 Iya Tentunya udah pur total ya? Pur total jinak Cuman kalau yang istimewa yang pala hitam ya? Yang tadi itu? Iya Untuk yang ini mas Ada stok burung kacor ya? Kacor gacor ini mas Haji? Gacoran? Iya Ini udah ngedekr ya? Kakinya medang tebal Nah ini untuk harga berapa mas? Ini kena 650 aja mas Haji 650? Iya Udah jaminan gacor? Jaminan gacor Bodi big mas Haji Bodinya besar ya? Iya Berikut kita ke stok burung kacor yang betina ini mas ya? Iya Harga berapa nih mas? Itu kacor betina mas Haji Untuk harganya? Itu kena 220 Tapi masih total ketiknya ya? Total Tapi udah pur total Pur total mas Haji Udah pur total Sekarang kita ke stok burung yang cukup liman jarang ditemui mas ya? Ini ada jing cuang bintang tapi yang jantan Iya ini pur total mas Haji Udah pur total? Iya Harganya berapa nih mas? Terus jinak ya? Ini kena 120 aja mas Haji 120? Iya Ini penampakannya ya? Di bawahnya nih penampakan? Keledekan biru Tapi ini jantan ya? Jantan Harganya berapa mas? 120 Udah ngepur atau semi pur? Semi pur Sangat mulus ya? Mulus banget Berikut kita ke stok burung apa nih mas? Pentet macan mas Haji Pentet macan? Iya Ini udah dewasa ya? Iya Harga kayak gini berapa mas? 120 Udah ngepur atau semi pur nih? Ngepur total Udah ngepur total Sangat mulus juga kondisi Mulus banget mas Haji Ini ada burung yang cepet viral beberapa waktu lalu mas ya? Iya mas Haji Ini namanya tepus lurik yang besar atau buah mimil lokal yang besar? Betul Nah sekarang harga kayak gini berapa nih mas? 120 120 Iya Burung udah ngepur atau semi pur nih? Udah ngepur total? Udah ngepur total? Iya Jadi udah kondisi aman ya? Siap Untuk yang diberikan atas mas ini ada cucak ranting ya? Iya cucak ranting gak coran mas Haji tuh Joget tuh mas Haji tuh Boleh Itu Bahaya udah kayak gini mas Dikasih berapa nih? Ini dua setengah aja mas Haji 250 Nah kalau yang baru-baru bunyi itu dikasih 200 Karena udah seperti ini ya Gacor banget mas Haji Joget mas Haji Udah enak banget ya? Iya Ini udah bisa buat temen ngopi nih mas Betul sekali mas Haji Itu yang bodol udah lagi dokor atau belum? Lagi dokor Rawatan juga itu mas Haji Rawatan juga Yang satunya trotol Oke Nah ini burung udah cocok buat mas terang mas ya? Ah iya Kopi kalung dari tadi udah rajin bunyi terus ya? Rajin banget mas Haji Harga berapa nih mas? Itu murah meriah mas Haji Berapa nih? 65 ribu aja Cukup 65 ribu? Iya Udah bisa buat mas kan ya? Iya Sekarang kita ke bagian atas mas Ini ada penampakan burung apa nih? Cuing Cium batu ya? Tapi ini jantan mas ya? Kepur total Karena warahnya udah ungu Harganya berapa nih? 150 150 Sangat mulus ya? Mulus banget Kalau kita ke sebelahnya Ini penampakan Ini kita punya burung yang jarang terjadi Ini langkah mas Haji Biasanya kan awal-awal mata merah Sekarang yang mata putih nih Kita punya original mata putihnya mas Haji Sebelah penampakannya mas Apa? Ini udah dipegang penampakannya mas ya? Ini harga kayak gini berapa nih mas? Ini kena 170 mas Haji 170 Mata putih ori Mata putih Burung udah ngepura atau sampai purnya Pur semua mas Haji Kita punya ada 10 ekor mas Haji Ada 10 ekor Yang mata merah ada Kalau mata merah kita nota murah Kita kena 100 ribu Tapi yang mata putih kan jarang Nah terus dia di bagian sininya Ada kayak ada ngembang-ngembangnya mas Haji itu Kayak berjambung gitu ya? Nah ini Mas aman ya? Aman banget mas Haji Nah itu di sebelah atas Ada penampakan boxnya mantel mas ya? Iya mas Haji Untuk harga berapa nih mas? Itu kena 250 negolus mas Haji 250 negolus? Iya Udah ngepura atasannya pur? Pur total Oh udah pur total Udah joget tuh mas Haji? Baksa mantelnya udah bunyi nih ya? Iya udah joget Nah kayak gini harga berapa nih mas? Itu kena 160 160 kalau bahan 120 Ini gak pur total? Pur total satu pasang ini mas Haji? Ini satu pasang Jadi begini mas Iya siap mas Haji Saya dapat masukan dari beberapa teman-teman yang berkomentar ya Oh gitu bagus mas Haji Ini video sebelumnya Ini kenapa kok di kias burung alhamdulillah harganya gak astabin Kadang naik kadang murah Kenapa ini mas? Itu karena gini mas Haji Kita kan datang bareng tuh setiap hari mas Haji Jadi kita gak bisa nungguin yang pada WA atau pada datang Orang yang di kias udah pada nungguin semua Oke Nah sedangkan burung itu udah habis Kan kita bingung dong Mau gak mau kita ngambil ke tetangga mas Haji Nah ngambil ke tetangga itu harganya kan beda Kayak gitu mas Haji Jadi pas mungkin teman-teman yang kesini agak tinggi Itu karena ngambil dari? Tetangga 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 Tapi kalau datang sendiri? Karena lagi bongkaran kan harganya murah nih Tapi barang itu udah habis Kita mau gak mau kan ngambil ke tetangga Harganya lebih mahal Nah mau gak mau harganya juga dinaikin juga Itu buat yang komentar-komentar ya mas Haji ya Jadi gak selalunya murah terus Murah itu pas lagi bongkaran Atau pas lagi habis liputan Makanya kalau habis liputan langsung WA Kalau gak langsung rapat gitu Pasti kebagian Nah itu penjelasannya mas ya? Betul mas Haji Ini untuk diatas penampakan murah mudah hutan mas ya? Stoknya Stoknya yang tadi gitu ya? Jadi masih aman sekali ya? Aman banget itu bodinya super-super mas Haji Bodi super-super Nah itu udah mulai makan pur ya mas Haji ya? Jadi udah aman ya? Aman mas Haji Tinggal nerusin dikit-dikit aja ya? Betul sekali mas Haji Ini di bawah berikutnya ada penampakan anis gading mas Haji? Anis gading ya mas Harga berapa nih mas? Itu harga kena 65 ribu aja mas Haji 65 ribu? Iya Ini udah ngepur atau semi pur? Pur total mas Haji Udah pur total Berikut mas Ini untuk yang di luar atas ada penampakan burung masteran ya? Iya mas Haji Ini ada pelatuk apa nih? Pelatuk ulan atau pelatuk sampit Nah untuk harga berapa nih mas? Itu yang bahan 120 ribu Kalau yang gacor 180 ribu Oh yang bahan 120 ribu gacor 120 ribu Terus ada rambatan Doremon juga Ini? Iya Rambatan Doremon berapa nih? Itu rambatan Doremon itu kena 120 ribu Ada yang 180 ribu Jadi tergantung masih bahan atau udah gacornya gitu ya? Betul sekali mas Haji Ini di luar atas ada penampakan burung mantenan mas ya? Iya mas Haji Ini yang besar apa kecil nih? Ini yang besar lagi dorong ekor rawatan lama mas Haji Ini penampakannya ya? Iya Harganya berapa nih mas? Itu 180 ribu yang udah bunyi Yang bahan itu kena 120 ribu Oke ini udah ngepur apa semi pur? Pur total Oh udah pur total Itu sebenarnya burung apa sih mas? Sir gunting abu Sir gunting abu? Iya sir gunting abu Tapi ini yang dari Sumatera mas ya? Betul mas Haji Karena beralis ya? Iya Untuk harga mas berapa nih? Yang bahan 130 ribu Yang ngepur 180 ribu Terus yang udah pisah-pisahnya gitu Rata-rata udah gacor mas Haji Oh rata-rata udah gacor? Iya Kalau kita ke sebelahnya lagi nih Penampakan Palatuk bawang mas ya? Iya mas Haji Tapi ini jantan ya? Jantan mas Haji Untuk harga mas ini berapa nih? Itu 180 ribu Kalau yang bahan Yang ngepur Yang gacor itu 2,5 Jadi beda-beda harga gitu ya? Betul mas Haji Tergantung masih ban Itu udah gacornya ya? Betul Berikut bos Kita penampakan Mureh apa nih bos? Ini mureh ekor kewer Mas Haji gacoran Ini ternakan Apa mudah hutan? Ternakan Bodinya besar ya? Iya Ekor berapa nih mas? Ini paling 17-18 kali ya mas Haji ya? 17-18 Ini udah jadi Gacoran mas Haji tinggal gantang Oh iya kemarin juga ada yang beli Ke saya Cucak hijau Baru rawatan 3 hari Apa 4 hari itu ya? Masuk juara 3 mas Haji Oh dibawa ke gantangan Masuk juara 3? Iya Itu sebenarnya ilmu tostosan mas ya? Ilmu tostosan Cuman Untung-untung berarti ya? Dapat gitu ya? Iya Ini yang seperti ini mas Ini dibanderol harga berapa nih? Ini 4,5 mas Haji 450 4,5 juta 4,5 juta Iya Gagal fokus mas Gagal fokus Ini soalnya ada susah hijau ya? Iya betul sekali 1 bulan gaji Nah untuk yang ini mas Sebelahnya lagi penampakan yang apa lagi nih? Ini yang hutan mas Haji Mure mudah hutan Mudah hutan tapi gak codor Materi cililin kenari Ekornya lumayan panjang ya? Iya Harganya berapa nih mas? Ini kena 4 juta aja mas Haji Tinggal gantang Tinggal gantang? Udah jaminan ya? Jaminan Ini masak bodi apa sih kalau begini mas? Ini bodi big mas Haji Bodi big? Iya Berikut bos Yang di bawahnya penampakan mure apa nih bos? Ini mure panjang Ini ternakan punya sendiri Cuman kakinya ada minusnya Makanya saya angkat Tengah betinanya Ini ekor kewer-kewer Ekor panjang Cuman kakinya kurang fit Ini saya ngangkat Udah mahal banget dulu Hampir 8 ribu lebih lah Ini saya jual murah meriah nih Karena kondisi kakinya begini Ya Kalau ada yang bisa ngobatinya Syukur-syukur bisa sembuh Kalau enggak ya berarti belum rejeki saya Ini dijual berapa lagi mas? 3 juta setengah aja Ini ekornya ekor berapa nih? Kurang lebih ya Kurang lebih 2-3 Boleh kita diukur mas? Boleh Jadi biar real ini mas ya? Iya Biar teman-teman enggak penasaran ya? Betul Sambil ngeliat yang minusannya apanya gitu Iya Ini anakannya Anakannya tembus panjang semua mas Haji Anakannya Ini berpegang ya Minis di apanya sih mas? Minis di kakinya doang mas Haji Masih kakinya kenapa? Kurang yang krem Tau-tau begini Diangkat dari ternakan Lagi posisi ngeloloh Malah tau-tau kayak Kayak lumpuh Cuman bukan lumpuh mas Haji Tapi sebelah doang atau dua-duanya? Sebelah doang Sebelah doang Yang sebelah mana mas tadi? Sebelah kanan kalau Eh kiri-kiri Ini coba ekornya mas Kiri-kiri Panjang-kiri mas Haji Mulai diukur mas Siap-siap mas Haji Jadi ini kita biar real mas ya? Iya mas Haji Kita ukur ya mas Haji ya Ini ya Oke Kita ukur real ya 2-3 real ya 2-3 real ya Iya 2-3 real Ini jadi tadinya ternakan Cuman tiba-tiba seperti ini? Iya mas Haji 2-3 real Dan anakannya itu Tembus Tembus angka 25 semua? 25 semuanya Tembusnya pencantar itu ya? Ini anak Ini lagi mabung loh kan? Iya ini udah prostitusi 3 kali Anakannya tembus ke Angka 25 Cuman karena kondisi mabung Terus ada minusnya Karena diangkatin itu Karena ada minusnya Makanya saya angkat Oke Saya jual untung-untung gradia Burung gemuk banget mas Haji Untung-untung gradia Coba lihat mas gemuknya Wah gemuk banget ini ya Cuma minus di kakinya aja ya? Minas cuman di kakinya doang Kaki sebelah Makanya dijual? Murah Murah Gila mas Haji ya Cukup berapa diri mas? 3.500.000 3.500.000 Anakannya tembus Kangka 25 semua Ini ada telerikan biru Udah rajin bunyi mas ya Bacor banget mas Haji Ngeplay-ngeplay sendiri mas Haji Dijual berapa nih mas? Ini kena 160 aja Ngeplay-ngeplay sendiri Volume tebal banget mas Haji Sudah pur atau belum? Pur total Udah enak banget mas ya Ngeplay-ngeplay sendiri mas Haji Ini udah bisa buat temen ngopi ya? Betul mas Haji Ini dari deket pun dia masih berani mas ya Iya Mentalnya bagus banget mas Haji Bukan ngeribik ya mas Haji ya Ngeplong ya Ini berikut di atas ada penemakan Kepudang apa lagi nih mas? Kepudang Bali om Kepudang Bali? Betul mas Haji Berarti yang bodi-bedik ya? Iya mas Haji Ini lagi dorong ekor atau gimana nih? Lagi dorong ekor Udah terpantau bunyi mas Haji Nah untuk harga berapa nih mas? Murah meriah mas Haji Berapa? 320 aja Kepudang apa masih? Pur total Oh udah pur total Iya Nah untuk yang ini mas Di bagian luar ini ada gelatik batu mas ya? Iya ini karena edisi ngabisin mas Haji Edisi ngabisin? Tisa tiga Oke 9.000 aja mas Haji Cukup 9.000an Iya Ini tapi masih sehat mas Sehat walviat Cuma karena harga ngabisin aja ya? Iya cuman ada tiga Untuk yang ini mas Mantenan kecil tapi yang jantan ya? Iya ini udah terpantau bunyi Lagi dorong ekor Harganya berapa lagi mas? Ini kena 65.000 65.000 No Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya